634 634 belum ada yang hitung tahun Umar bin Fattah naik pada tahun 634 sebatas halifah, belum ada 635 belum ada 636 baru sepulang dari Masjid Laqsa sepulang yang menaklukkan Masjid Laqsa baru berfikir kita harus punya hitungan tahun maka dihitung mundur dihitung mundur selama 6 tahun yang lalu hijrah, kita pikir deh tahun 1 padahal dimulai tahun 6 setelah hijrah tapi ada gak cita sejarah badan kontroversi yang ada bilang sekarang adalah kimah deh menikapi hijrah gitu loh ibadah mah kudu masa udah berapa tahun dari orang Islam masalah apawan bukan kenaik-enaik maluk dong udah berapa tahun dari orang Islam masa sahajib dari zaman dulu sekarang kagak bagaimana nih hijrah? apa kalau begini? makalah lebih fokus kita bicara 4 F yang harus dikini hijrah F pertama adalah makanan nih kalau mau hijrah pertama makanan berhenti berhenti konsumsi muslim yang bukan dari dalam medri dan muslim apa coba? fresh chicken ini yang membuat kurma eh kita punya boberet betul kita punya as bono ayam goreng Alhamdulillah 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 berkata berkata pagi-pagi kita makan nasi uduk paling enak dari semuanya bener gak? sambal kacang bener gak? kalau orientasi bapak luar yang di atas subhanallah udah hilang lagi begitu siap anak-anak udah yang lain coba food ini bisnis miliar dolar ini itulah sepakat semuanya jangan lagi makan makanan dari orang asing ini gigi asing jadi kesel gitu bener gak? sok sok asing gila 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 terus jadi naik vegetable with peanut sauce kado 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 itu betul 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 peanut sauce with garlic oprah betul gila bahasa inggris langsung 80 ribu kita bodohnya bodohnya banyak betul 15 ribu ayo ayo betul meat fish omay cafe 40 ribu kopi 2 ribu kenapa kita sopan inggris ha? coba begitu yang gak sering juga ustad juga ustad coba ganti perusahaan undang ustad undang alakadam alhamdulillah ganti coba motivation spiritual mungkin 20 juta masih tidak gila ganti bahasa inggris seberapa semuanya kegilaan kegilaan pak di Saudi Arabia yang dihormati warga negara asing di bayak sepaharu Gira-gara-gara penuh dihormati ini Jadi cinta sama pemimpinnya Kita keada Kerja-kerja Kerja Bulu asing yang kerja Anak-anak bangsa Tetap anggur aja 2019 2012 2012 50 50 Makan Ini lho pak yang membuat kita resah Berhenti deh Stop Stop Mau A, P, K, A, P, K Nasi, nasi disini pak Makan semua nasi Nasi untuk nasi ulang Nasi Bali Nasi Biryani Nasi Panti Nasi Jamblam Nasi Nasi Nunggu Li Nasi Padang Nasi padang Nasi Nasi orek Nasi 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 kuning Nasi kuci Nasi kucing Nasi kucing Nasi rames Pak jangan sok-sok barat deh, di barat itu satu pak banana, deh selesai, pisang difen, pisang apa ya, pisang ambor, pisang ngajak, bajak siap, bajak bulu, pisang ngepok, pisang nakak, pisang emas, pisang monyet, pisang batu, pisang, lo paham apa itu? pisang batu, pisang batu, pisang badu, pisang tanduk, pisang kuli, pisang medar, pisang barangan, pisang barangan, pisang kekok, ya Allah, masih aja mau barangan,세�angat, PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 CETOP GUNAKAN FOOD INDONESIA Dan kedua FASHION Kenapa tulisannya? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Berhenti pak fashionnya dari kepala sampai kaki Berhenti Udah setop Setop yang namanya asin Jangan pernah pakai lagi Karena untuk di kita lebih jelas Lebih jelas Berhenti Tas Ape helmet Nih ibu ibu nih Berhenti Berhenti Hebat-hebat Mutunya bagus-bagus Berhenti bu Hijrah lah Hijrah mulai sekarang Haramkan dirimu Menggunakan tas Penyak asing Banyak Disini cakap-cakap No Ngebadak tas semuanya Dengan mutu yang gak kalah Daripada Tas-tas bermelek Sepatu Berhenti Dan yang paling penting Setop Nih Nih MBK lu pakai Jangan Smile Janji Berhenti loh Berhenti loh Berhenti loh Baju Baju Gak usah pakai Merk-merk yang segala Mencet asing-asing Hijrah Pakai Merk dalam negeri Nih Saran saya nih Nih lihat Saran saya 55.000 doa Nih Awet gue pakai Awet Merk ini gak pakai Merk Belinya Pas tadi habis ini sama Banyak keluar jadi banyak Baju dikasih Masih orang batik Paling temen pakai batik Udah kelaknya Mengapain Mengapain Lakuin produk mereka Mengapain Nampingkah temennya Namping begitu pak Lagu saya tidak mau Mereka ke situ Selesai Udah di Dangan Udah Stop Satu Berhenti pakai yang asing Pakai siapa ya sepatu Jangan pakai yang lain Pakai Tomkir Asli Baru di Indonesia asli punya orang kita yang namanya Pak Bambang ya Bu lo tau RNR gak RNR? tau? tau? pake apa RNR? wajah gue gak tau, gue mustinya orang dah tau deh ngomong begini mustinya pokir tau ngomong begini tapi gak tau jadi support iklan ya Bu ya, berhenti itu esedol lah, lipstick lah apel lah, semua berhenti coba lihat tuh punya siapa itu kalo bukan punya orang Malaysia buang, itu sebenernya benernya hijrah supaya kita negara yang hebat yang tadi saya sebutin bener-bener hebat yang ketiga funding atau financial atau perbankan dan segala macam urusannya berhenti berhubungan dengan bank yang bukan bank milik negara sendiri apalagi yang syariah ini masih demen aja bang bang asing bagaimana kurang bakul kita hah kasih duit sama mereka ditaruh duit di tempat mereka mereka puter sehingga untuk mengecat bangsa sendiri keuntungannya mereka bawa ke negara asing tempat dia bagaimana ini hati-hati bang mati kafir kita bisa mati jahiliah kita bisa gara-gara kelakuan kita jahiliah pakai nih makannya punya orang kafir pakai baju punya orang kafir pakai obat ketek orang kafir lipstick orang kafir hidung semua pakai orang kafir coba baju tas sepatu semua orang kafir taruh duit di tempat orang kafir belanja punya produk orang kafir hati-hati hidup begini ini emang gak kumbi nukum barusan cuman berkata saya merinding di belakang tokoh yah yuhan kafirun lah pak budun kami gak akan menyembah apa yang kalian sembah sembah disitu bukan cuma ibadah kami gak akan mau ikut-ikutan ente kami gak akan mau pakai produk ente kami gak akan mau makan makanan ente begitu ah ustad mungkinnya ustad pakai handphone handphone produk kapir kan yang bilang eh mahlul ini produk kapir ustad itu produk kapir eh mahlul kan yang bilang begitu kita gak ada lagi yang punya karena itu kita pakai dan kita pakai untuk dakwah selama kita punya baru jatuh halang gitu loh pak kalau kita gak punya kalau kita gak punya gak pape gitu loh karena belum ada ya laptop mereknya kontak belum ada laptop mereknya minyak samin belum ada adanya masih asus masih yang lain kita pakai gak masalah sekalian kan kalau ngomong begitu naik naik pergi haji lu jalan kaki aja kan lu punya orang kabar lu pesawat ya ini kata orang-orang tahu di kate jadi senjata di kate nyawak di matel begini nih jadi kita pakai selama kita punya produk substitusi kalau kita gak punya produk substitusi maka itu berarti kita masih diperbolehkan untuk menggunakannya selama engkau selama kita masih punya produk substitusi pakai produk sendirin adakah enak sebut produk-produk kosmetik punya wanita tapi produk Wardah itu sangat memenuhi syarat sempat dari pengelawan produk-produk asing itu begitu juga produk-produk harum MBK itu menuhi syarat atas semua produk-produk harum rokor biar tadi iklanin sama Agnes lu pakai MBK juga punya rokor namanya apa ya rokor rokor iya udah begitu dong F pertama F pertama berhenti makan makanan produk mereka F yang kedua fashion berhenti menggunakan alat wangi parfum itu termasuk fashion tuh kopi ada termasuk semua dan F fun atau financial berhenti berhubungan duit dengan mereka agar mereka 9 naga tiba-tiba jadi 9 kacin bisa bisa tarik semua duit masukin semua duit dan tabungan ke dalam bank milik pemerintah saja itu tiba-tiba satu hari 9 naga bank krono kenapa? karena duitnya dari kita juga wah Ustaz Heikal ini menebar kebencian menebar ceramah kebencian yang membuat suasana menjadi chaos yang membuat suasana menjadi hiruk-hiruk dan rame sehingga orang rame-rame rame-rame menarik duitnya dari bank ini gara-gara selama Ustaz Heikal hanya bilang sekarang biarin 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 kenapa saya bilang begitu kak? kenapa saya tidak takut? kenapa? kenapa? karena ini cinta mati dengan NKLI kan saya bilang duit lu tarik dari bank AC masukin ke bank dari pemerintah itu karena itu gue berdukung pemerintah kalau ada permatakan jalan masyarakat ini sama dengan penjajah hei jangan lupa bagi Belanda pengkuma radikal bagi Belanda pengkunci mikro radikal bagi penjajah juga diunjuk putih semua radikal bagi penjajah tuanku Ivan Bonjor sentut alibasa Muhammad Gusti Tawrin radikal bagi penjajah Sultan bahasa diupakan pasal itu semua radikal kalau ada yang melatakan secara masyarakat maka saya berkata lu tercacah ke Belanda sebenarnya TAKRIK Allah aku takut aku takut aku takut aku takut ulisannya gini ga usah terling terlalu kurang ajar dengan bangsa sendiri melecehkan bangsa sendiri tidak cinta dengan produk sendiri tidak cinta dengan para pemimpinnya tidak cinta kepada para petinggi-petingginya akibatnya Jika tidak punya wibama di depan negara-negara asing Food Berhentilah, makanlah produk sendiri Fashion Berhentilah, gunakan produk sendiri Fun, financial Tariflah ruang anda Masukkan kepada bank milik sendiri Dan yang terakhir, film Ini industri Untuk menghancurkan mental dan warah Semua perkembangan LGBT Perkembangan frisat Perkembangan larkoba Perkembangan anak-anak bundle Semuanya berkawal dari F yang keempat Film Dan dunia Entertainment Termasuk dunia entertainment Itu adalah apa yang ada di handphone Anak-anak itu Hijrahlah Perhatikan Ambil handphone anakmu Dan lihat Kalau ada Hal-hal yang tidak islami Buang semuanya Isha 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 Belum Itu punya Isha Alarm Alarm aja Azam dulu Anak-anak itu Anak minta tolong Supaya azan ini gak boleh berubah Azan dulu Begitu azan Lanjut dan menjawab Setelah itu Kita tinggal Omat Omat Isha 7 tahun Jadi Masya Tempat Yang terdengarkan Azan dulu Jadi Jangan lupa Mandilah Sampai Terima kasih Selamat menikmati. 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 Begitu Pak, begitu yang diadakan Nabi, masjid itu tempat sentral, masjid itu sentral ekonomi, masjid itu sentral pembangunan, karakter, masjid itu sentral untuk mengatur strategi, masjid itu jadikan TPS ke masjid, dan nanti pada saatnya kami akan menunjukkan sebuah program, dimana setiap pengurus masjid harus menjadi saksi independen atas setiap TPS-TPS yang ada di setiap RT dan RW, artinya Pak, pengurus masjid harus menjadi orang yang bisa mengawasi dan menjalankan pemilu biar jujur dan adil, agar ada orang-orang yang tidak jelek, insya Allah akan terketahuan, kenapa? Pak, karena pengurus masjidnya peduli untuk menciptakan pemilu yang luver dan judil, langsung umum, bebas, hadiah, jujur, dan adil, itu Pak, kalau tanpa situlah kuat, kalau cuma tempat sholat terlalu bubar, tempat sholat terlalu bubar, tempat sholat terlalu bubar, kapan hijrahnya? Ini, dikerah yang sebenar-benarnya hijrah, sampai di sini dulu, apabila ada pertanyaan, tak terbaik, kita berbuka dengan tanya-jawab, silahkan, tak terbaik. Kalau tidak ada, jangan dipaksa di tekoma. Baik, kalau tidak ada di tekoma, baik, alhamdulillah, air wabarakat, ilham wabarakat, mudah-mudahan, adil, pahamnya semuanya, yang berlentih semua, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya ini, bermanfaat buat kita semua. Saya minta maaf Jangan sebesar-besar Tapi ini tertib Tertib ini cukup Efisien, efektif Dan insya Allah bisa diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Amin ya Allah Mudah-mudahan berjadikan Hijrah Amin ya Allah Alamin Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh